Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Yang mana banyak kesempatan kali ini Kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali Di channel Jalan Surga ini Tentunya dengan masih diberikan kesehatan Baik secara lahir maupun batin Dan semua kenikmatan serta Karunianya tak kurang dari suatu Apapun, amin Amin ya robbal alamin Kita lupa juga seperti biasanya Sebelum kursi lanjutkan Untuk lebih dahulu, mailah sama-sama Kita menyampaikan Salah dan salam tentunya hanya kepada dia beliau Junjungan kita bagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW Yang mana sama-sama kita ketahui Berkat beliulah kita semuanya Khususnya umat muslim Dimanapun saja berada Telah dikeluarkan dari alam kegelapan Dan telah menuju alam nur Atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan tema kali ini Satu buah keilmuan yang akan Nabi Muhammad SAW disampaikan Yaitu tentang mengenai surah Al-Fatihah Yang mana Al-Fatihah ini merupakan Unimul kitab Atau surah yang mengawali Semua isi dari Al-Quran Dan Al-Fatihah ini juga merupakan Bagian Penting Dalam ibadah Seperti kita bisa menjalankan sholat Kalau kita tahu Dan paham Dialog Antara Orang yang membaca Al-Fatihah Tentu akan membuat Orang-orang semakin tinggi Kadar imannya Dan rasa tawakal Akan muncul Oleh karena itu Tidak sedikit Lama Kiai Sesepu Ustadz Itu selalu Banyak yang mengejasahkan Surah ini Sudara aku Karena Selain mampu Untuk meningkatkan Keyakinan Suara ini juga bisa Dituasilah Diantaranya Dikambulkannya Doa-doa kita Yang selama ini Kita panjatkan Sahabat jalan surga Yang di Rahmatullah Surah Al-Fatihah Awal mula Berasal dari Sheikh Abdul Khadir Jailani Itu dipahami ya Dan mengalir Akhirnya Ke ulama ulama Para Kiai Para Sesepu Dan terakhir Kemasyarakat Banyak Seperti yang Kita tahu Khususnya umat muslim Dimanapun Saja berada Yang perlu diperhatikan Di sini Di dalam mengamalkan Surah ini Agar doa Dan harapan Cepat terkabul Ya Itu kata kunyinya Adalah Memahami Isi dialog Di dalam Surah itu sendiri Nah Yang mana Di dalam Sebuah hadis kutsi Allah S.W.T. berfirman Aku membagi Sholat menjadi Dua bagian Untuk aku Dan untuk Hambaku Artinya Daripada Di atas Yang mana Daripada bagian Ia Karena Wudhu Ia Kena Setahin Adalah Hak Allah Itu dipahami Terlebih dahulu Dan Tiga Ayat kebawahnya Adalah Urusan Hambanya Ketika Kita Mengucapkan Alhamdulillah Yurabil Alamin Allah Menjawab Hambaku Telah Memujiku Ketika Kita Mengucapkan Ar-Rahmani Rahim Allah Menjawab Hambaku Telah Mengakungkanku Dan Ketika Kita Mengucapkan Maliki Al-Midin Allah Menjawab Hambaku Memujaku Ketika Mengucapkan Ia Karena Budhu Ia Kena Setahin Allah Menjawab Inilah Perjanjian Antara Aku Dan Hambaku Disinilah Kanta Kujinya Sudaraku Permohonan Kita Karena Apa Ada titik Ayat ini Allah Memberi kita Kesempatan Sudaraku Untuk Meminta Dan Allah Akan Menjawab Atau Mengambulkannya Oleh Karenanya Dilanjutkan Pada kalimat Atau Ayat ini Ya Karena Budhu Ia Kan Setahin Itu Dibaca Berulang Ulang Ya Biasanya Ada yang 7 kali Ada yang 11 kali Dan Ada juga Yang 21 kali Tapi Secara Umumnya Biasanya Itu Dibaca 11 kali Nah Itu Kembalinya Kediri Sudaraku Masing-masing Lalu Berdoa Dilanjutkan Dengan Bacaan Ketika Kita Mengucapkan Ihdina Sirotot Mustafid Sirotol Adina An'amta Alayhim Khoiril Ma'dugi Alayhim Walak Bolin Nah Itu Allah Menjawab Perjanjian Antara Aku Dan Ahmbar Akanku Penuhi Yang Ia Minta Dan Pokok Penting Yang Perlu Diperhatikan Agar Niat Dan Harapan Sukses Apa Menjadi Niat Dari Tujuan Saudara Ketuk Sendiri Membaca Surah Al-Fatihah Ini Dari Awal Dengan Cara Berlahan Ya Cara Berlahan Saja Dan Kita Mendengar Jawaban Allah Dari Masing-masing Ayat Yang Dibaca Mulai Awal Sampai Selesai Jadi Artinya Tidak Cukup Hanya Mengambil Bagian Pokoknya Saja Pada Kalimat Ya Kan Nastai Melainkan Mulai Dari Awal Surah Harus Di Rata Sedangkan Untuk Mengamalkan Surah Ini Waktu Yang Bagus Sudara Bisa Sudara Aku Amalkan Itu Di Sepertiga Malam Setelah Melaksanakan Sholat Hajar Dua Rukaan Itu Silahkan Diamalkan Saja Jadi Contohnya Begini Di Saat Kita Setelah Selesai Melaksanakan Sholat Hajar Dua Rukaan Kemudian Kita Membaca Zikir Yang Terbagusnya Menurut Versi Atau Saran Dari Abba Gusli Baca Yahayu Yahoyum Yahayu Yahoyum Yahayu Yahoyum Itu Sebanyak Seribu Kali Terlebih Dahulu Kemudian Dilanjukan Dengan Membaca Surah Al-Fatihah Ini Tapi Ada Satu Hal Yang Harus Sudaraku Pahami Metodenya Langsung Abba Jelaskan Silahkan Semoga Baik-baik Sudaraku Diawali Dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hirabilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumidin Iyakana Budu Waiyakana Setain Pada Bagian Iyakana Budu Waiyakana Setain Ini Dibaca Sebanyak Sebelas Kali Iyakana Budu Waiyakana Setain Iyakana Budu Waiyakana Setain Iyakana Budu Waiyakana Setain Iyakana Budu Waiyakana Setain Kemudian Setelah Iyakana Budu Waiyakana Setain Dibaca Sebelas Kali Kemudian Berdoa Memintalah Kepada Allah Dengan Satu Kata kuncinya Cukup Satu Hajat Atau Permintaan Saja Yang saat Ini Memang Benar-benar Urgen Atau Emergensi Atau Yang sudah Dibutuhkan Saat Ini Ya Allah Aku Mau memiliki Mobil Pajero Spot Ya sebutkan Ya Allah Aku memiliki Rumah yang harganya 10 miliar Sebutkan Ya Allah Aku ingin Melunasi hutangku Yang nilainya 100 miliar Sebutkan Pilih Di antara Salah Satu Sesuai Dengan Kebutuhannya Memang Diputuhkan Saat Ini Jika Sudah Berdoa Dilanjutkan Dengan Ayat Berikutnya Yaitu Hidinas Shirato Mustakim Shirato Lazi Na'an Amta Alehim Kholidil Ma'dumbi Alehim Walad Dolin Amin Selesai Dan Akan Lebus Bagus Lagi Cara Membaca Surah Al-Fate Hanyani Tadi Sebanyak Sebelas Kali Pula Sebelas Kali Putaran Surah Al-Fate Dan Pada Bagian Ia Karena Budu Ia Dibaca Sebanyak Sebelas Kali Berdoa Dan Dilanjutkan Dengan Berikutnya Sampai Selesai Selamat Mudah Saudaraku Baiklah Kau Muslimin Rahimah Sampai Jalan Surga Dimanapun Jika Berada Mungkin Bisa Jadi Selama Ini Ada Diantara Saudaraku Yang Hajatnya Belum Di Ijabah Atau Belum Terkabul Silahkan Dari Pengijasan Ini Yang Sudah Bagus Lijasakan Ini Setelah Saudaraku Mendengarkan Video Dan Audio Hingga Selesai Mulai Saat Ini Silahkan Dipraktekan Dan Lihat Nanti Hasilnya Siapa Yang Bisa Merasakan Hasilnya Saudaraku Sendir Nanti Akan Tau Yang Akan Merasakan Dari Manfaat Dengan Metode Seperti Ini Maka Insyaallah Nanti Akan Begitu Banyak Kemudahan Dikeluarkan Dari Kesulitan Hidup Kita Dipermudah Jalan Rezikinya Dilunaskan Semua Tahun Tahun Dicukupi Semua Kebutuhan Hidupnya Dan Dimuliakan Dunia Maupun Di Akhir Amin Ya Rabu Alam Dan Satu Lagi Satu Cataan Terpenting Selain Itu Bisa Dilakukan Untuk Rutinitasnya Setiap Harinya Setelah Kita Selesai Menjalankan Sholat Isya Sholat Isya Kemudian Langsung Dipraktekan Diamalkan Surah Praktekan Ini Sebanyak Sebelas Kali Dengan Metode Yang Sudah Abang Gusli Sampaikan Tadi Itu Mau Dipahami Dengan Begitu Akan Lebih Maksimal Karena Dimana Di Setiap Hari Setelah Selasai Sholat Isya Kita Mengamalkan Itu Dan Di Setiap Malamnya Di Sepertiga Malamnya Boleh Jam Satu Jam Dua Atau Setengah Tiga Itu Kita Menjalankan Sholat Hajar Dua Raka Dan Mengamalkan Surah Patekan Sebanyak Sebelas Kali Sudah Banyak Yang Terbukti Sudah Fakta Banyak Yang Sudah Tertolong Dan Telah Dikeluarkan Dari Kesulitannya Dan Diselesaikan Urusannya Tunggu Apa lagi Gusli Mengajak Mari Kembali Kita Berserah Diri Hanya Kepada Allah Dengan Satu Catatan Dasari Hatimu Pikiranmu Dan Ucapanmu Penuh Dengan Keyakinan Hanya Kepada Allah Niatkan Dengan Ikhlas Sepenuh Hatimu Niatkan Hanya Kepada Allah Dan Berserahlah Diri Hanya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Nanti Pada Saatnya Akan Seperti Apa Yang Selalu Amba Gusli Sampaikan Akan Indah Pada Waktunya Amin Dan Khususnya Kepada Seluruh Sudah Dari Aku Yang Baru Menemukan Video Atau Audio Ini Yang Baru Bergabung Di Channel Jara Surga Ini Sebagai Pentuk Penyiasah Hanya Sebagai Penebus Nya Aba Gusli Hanya Minta Tolong Bantu Aba Gusli Untuk Membesarkan Channel Jara Surga Ini Agar Kedepannya Bisa Bertumbuh Berkembang Menjadi Lebih Baik Dengan Cara Menekan Tombol Subscribe Menekan Tombol Lonceng Dan Berikan Komentar Positif Dan Silahkan Bagikan Video Sebanyak Banyaknya Ke Sosial Media Manapun Dengan Begitu Insyaallah Bagus Didoakan Siapapun Yang Sudah Menekan Tombol Subscribe Yang Sudah Membagikan Video Ini Ke Sosial Media Manapun Sebanyak Banyak Doakan Apapun Yang Menjadi Hajar Sudara Saat Ini Semoga Segera Dikabulkan Oleh Allah Subhan Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Dan Khusus Untuk Sudara Aku Yang Saat Ini Mungkin Sedang Malam Kesulitan Hidup Tentang Masalah Hutang Pihutang Kesulitan Dalam Menjual Materi Masalah Rumah Tangga Bisnis Dagang Asmara Dan Sebagainya Tidak Perlu Ragu Ragu Lagi Alhamdulillah Di Bawah Video Ini Sudah Dibawah Lihat Sendiri Disitu Ada Nomor WN Jika Ingin Untuk Konsultasi Semuanya Tidak Berbayar Semuanya Gratis Insyaallah Akan Abah Ghusri Bantu Akan Nambah Berikan Solusinya Dengan Satu Catatan Hanya Khusus Untuk Yang Serius Saja Dan Mau Untuk Bersabar Kenapa Pada Dasarnya Kenyataannya Setiap Hari Cat Yang Masuk Itu Ribuan Dan Setiap Hari Pun Panggilan Tidak Terjawab Juga Begitu Jadi Tidak Mungkin Abah Ghusri Bisa Backup Semuanya Satu Persatu Insyaallah Pada Kesempatan Yang Memang Sudah Tepat Waktunya Pasti Abah Ghusri Balas Mohon Untuk Bersabar Baiklah Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Jika Ada Salah Dalam Menyampaian Ucapan Kata Kata Yang Telah Bagus Disampaikan Ini Karena Berdasarnya Kita Sebagai Manusia Tentunya Tidak Kepernah Luput Dari Namanya Hilap Dan Salah Karena Pada Kikatnya Kebenaran Itu Hanyalah Milik Allah Semuanya Dan Lupa Juga Bagus Ucapkan Terima kasih Yang Sepisarnya Untuk Seluruh Sudah Sudaraku Yang Telah Menyempatkan Waktu Menyimak Video Dan Audio Ini Hingga Selesai Di Akhir Kata Bagus Dili Akhiri Wabilahi Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih